I'm so proud, you know, to have Indonesia. Yeah, you always want to leave a very good first impression, so you're always... Temui Eric Tohir, pernyataan Madampang bikin heboh. Klarifikasi preman Timna soal dirinya tak dipanggil ke sekuat Garuda. Diledek supporter Jepang, netizen Indonesia malah bangga. Pengakuan bangga klub Australia usai strikernya dipanggil bela sekuat Garuda. Reaksi Martin Pes soal antusias supporter Garuda. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain Wolverhampton U21 Yaitu Justin Habner buka suara usai tak masuk ke sekuat Timnas Indonesia untuk FIFA Match Day Oktober 2024 ini. Melalui Instagram, Justin Habner menjelaskan situasi dirinya yang tak dipanggil Timnas Indonesia pada Oktober ini. Seperti yang diketahui, sebanyak 27 pemain telah dipanggil Timnas Indonesia untuk lagam melawan Bahrain dan Cina. Akan tetapi, tidak ada nama Justin Habner. Ketua badan Timnasional Sumarji menjelaskan Justin Habner belum sembuh dari cedera yang didapat saat melawan Australia. Sebenarnya, sinyal Justin Habner cedera sudah diungkapkan di media sosial Instagram pas kalawan Australia. Baru-baru ini, Justin Habner mengonfirmasi cedera-nya lewat sebuah pernyataan di Instagram pribadinya. Hai fans Garuda, saya ingin memberitahu kamu kalau saya tidak akan ikut dalam lagam Bahrain dan Cina karena cedera saya. Saya ingin mendoakan yang terbaik buat tim, dan saya percaya diri mereka akan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih semua sudah mendukung. Aura Kartu Kuning akan kembali ke lapangan segera. Kerman, ujar Justin Habner. Timnas Indonesia sendiri akan melawan Bahrain pada 10 Oktober. Dilanjutkan lawan Cina pada 15 Oktober. Para pemain Liga 1 akan berkumpul di Jakarta pada Sabtu mendatang. Pada malamnya, mereka dijadwalkan akan terbang ke Bahrain melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara untuk pemain abroad akan langsung terbang ke Bahrain. Baru-baru ini, supporter timnas Jepang meledek timnas Indonesia di media sosial. Namun bukannya panas, netizen tanah air malah merasa bangga. Momen ledekan itu dibagikan seorang pendukung timnas Jepang di akun TikToknya. Tak berselang lama, videonya viral setelah mengunggah video visi war untuk timnas Indonesia. Video itu kemudian ramai ditanggapi netizen Jepang dan Indonesia. Menariknya, tidak ada kekesalan sama sekali dari netizen tanah air. Mereka justru merasa bangga karena sekelas supporter Jepang yang kerap tampil di piala dunia menganggap timnas Indonesia sebagai ancaman. Seriusan, ini lawan debat kita, Jepang bukan Malaysia lagi. Gila, sekarang Jepang sudah menganggap kita rival. Sekarang ributnya sama Jepang. Sekarang sudah gak debat lagi sama Upin Ipin, tapi sama Naruto. Ujar para netizen tanah air. Seperti yang diketahui, penyerang Brisbane Roar Rafael Sraik dapat panggilan timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina. Kabar tersebut dikonfirmasi dari akun resmi timnas Indonesia. Ini jadi panggilan perdana untuk Rafael Sraik sejak jadi pemain Brisbane Roar. Brisbane Roar mendoakan yang terbaik untuk kesuksesan Rafael Sraik dalam dua laga tersebut. Rafael Sraik termasuk dalam 27 pemain yang dipanggil Sintayong untuk membela timnas Indonesia di laga melawan Bahrain dan Cina. Klub berjuluk Der Roar tersebut berharap Rafael Sraik dapat memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Rafael Sraik telah dipanggil oleh Indonesia untuk kualifikasi piala dunia FIFA mendatang mereka melawan Bahrain dan Cina. Semoga sukses Rafa, tulis akun Instagram resmi Brisbane Roar. Rafael Sraik sendiri merupakan striker langganan timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun tersebut sudah main 17 kali bersama timnas Indonesia senior sejak 2023. Namun, Rafael Sraik belum mencetak satu gol pun untuk timnas senior. Meski begitu, Sraik bersinar di level kelompok usia. Baru-baru ini Martin Pais mengungkapkan jika membela timnas Indonesia adalah momen terindah yang pernah ia rasakan. Hal itu lantaran dia merasakan atmosfer luar biasa ketika membela timnas Indonesia. Momen itu khususnya dirasakan Martin Pais kalau membawa timnas Indonesia menahan imbang Australia di GBK. Dalam laga itu timnas Indonesia tampil di SUGBK yang dipadati 70 ribu penonton. Jadi jumlah tersebut hampir memenuhi stadion itu karena memiliki kapasitas 78 ribu penonton. Martin Pais pun merasakan pengalaman luar biasa dapat bermain dengan dukungan puluhan ribu penonton. Dia mengaku tidak menyangka dapat berada dalam momen seperti itu dalam karir profesionalnya. Pais mengatakan dukungan supporter membuatnya begitu bersemangat menampilkan performa terbaiknya. Terbukti dia cukup apik mengawal gawangnya sehingga tidak kebobolan. Martin Pais mengatakan kerjasama antara pemain timnas Indonesia cukup apik. Jadi setiap pemain bisa saling melengkapi satu sama lainnya saat turun laga. Saya rasa ini adalah momen puncak karir saya sejauh ini dalam hal bermain di depan para penggemar sendiri. Saya pernah bermain di Stadion Azak yang dihadiri 60 ribu orang. Tetapi kemudian mereka mencemooh dan membenci saya. Ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar ada untuk kami di sana. Sekali lagi saya merasa begitu tenang dan merasakan energinya. Hampir seperti Anda harus melakukan untuk mereka dan itu luar biasa. Untungnya permainan berkembang dengan cara yang memungkinkan dan akhirnya banyak membantu tim. Jelas Martin Pais. Pais pun kembali masuk dalam daftar pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia untuk melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Dia pun mengaku siap memberikan performa terbaik demi menjaga asa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand Waban Lamsam alias Madampang akhir-akhir ini melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Dalam pertemuan tersebut, keduanya berbicara soal perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Erik Thohir juga membahas soal transformasi sepak bola yang dilakukan PSSI seusai tragedikan juruhan Oktober 2022 lalu. Orang nomor satu di PSSI itu mengaku senang bisa bertemu dengan Presiden Pat. Apalagi dalam pertemuan ini banyak hal yang dibicarakan, bahkan hingga peluang kerjasama. Senang bisa bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Nuwapa Lamsam atau biasa dikenal Madampang. Kami berdiskusi tentang perkembangan sepak bola di Asia Tenggara, termasuk potensi kerjasama antar kedua federasi di masa depan untuk event internasional. Saya juga sharing tentang transformasi yang sedang kami lakukan di PSSI. Ujar Erik Thohir Dalam kesempatan ini, Madampang pun berbicara banyak soal pandangannya terhadap Erik Thohir. Ia mengaku terkesan dengan Erik Thohir yang akhir-akhir ini berhasil menunjukkan kepemimpinannya di sepak bola Indonesia. Bahkan tim Nas Indonesia juga semakin bagus dan menunjukkan persaingan di Asia. Saat ini tim Nas Indonesia bahkan menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang berjuang di putaran ketiga kualifikasi piala dunia. Madampang pun mengaku bangga melihat tim Nas Indonesia yang berjuang di kancah internasional ini. Selain itu, Madampang bahkan tak segan mengaku cemburu dengan Indonesia karena bisa dipilih FIFA untuk membangun kantor. Sebagaimana diketahui, tahun lalu FIFA telah resmi membuka kantor di Indonesia. Dari hati saya yang paling dalam, saya secara pribadi sangat terkesan dengan pekerjaanmu. Sebagai teman dalam satu kawasan Asia Tenggara, saya harus mengatakan, saya secara pribadi sangat bangga dengan Indonesia yang berjuang untuk kron ketiga kualifikasi piala dunia. Saya pikir Indonesia adalah negara terpilih di Asia. FIFA membuka kantornya di sini. Saya sedikit cemburu tentang ini. Jelas Madampang. Sontak saja, pernyataan itu memunculkan kehebohan dari publik tanah air. Sebab Madampang sebelumnya pernah sesumbar bahwa sepak bola Indonesia masih belum mampu menyamai Thailand. Hal itu pernah dikatakan Madampang saat diwawancara di salah satu media asal Vietnam beberapa waktu lalu. Saya tidak yakin timnas Indonesia bisa melampaui Thailand. Seperti yang Anda ketahui, setiap negara sekarang, terutama di Asia dan Asia Tenggara, memiliki level sepak bola yang sangat dekat, sehingga kami tidak dapat meremehkan siapapun. Bahkan saat kami berada di peringkat nomor 101 dunia. Ujar Madampang beberapa waktu lalu. Terima kasih telah menonton!